Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di review channel hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah seminar transkripsi nah hari ini kita akan bicara mengenai penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka jadi pada pertemuan hari ini kita akan bicara tentang bagaimana menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka untuk proposal penelitian ataupun kripsi nantinya Hai yang akan kita bahas ada dua poin penulisan kutipan dan penulisan daftar pustaka kita tetap working from home belajar dari rumah kerja dari rumah apapun dari rumah Hai yang pertama tentang penulisan kutipan kita bicara di kampus kita di Universitas Indraprasa PGRI untuk penulisan kutipan kita merujuk pada format APA American Psychological Association jadi kita menggunakan format apa jadi tiap kampus tiap lembaga itu beda-beda tergantung gaya selingkung masing-masing kampus tersebut ada yang menggunakan apa dan menggunakan IEE ataupun yang lainnya Hai nah disini kita perhatikan penulisan kutipan langsung Hai kutipan langsung kutipan yang ditulis dengan menggunakan dua tanda petik Hai jika kutipan ini bukan kutipan langsung atau dikutip dari penulisan dan kurang dari 40 kata jika kutipan diambil dari kutipan kutipan tersebut ditulis dengan satu tanda petik contoh Hai dalam perspektif bimbingan konseling Hai kutipan berarti kalimat bahasa Inggris ini adalah kutipan secara langsung yaitu dari McLeod dengan tahun terbitan 2004 halaman 245 seperti ini cara kutipan langsung Hai nah kalau kita ngutip selain menggunakan bahasa Indonesia otomatis selalu dicetak dalam huruf miring jadi semua kata ataupun kalimat yang menggunakan unsur asing kita harus ditulis secara miring Hai nah kalau kita ngutipnya lebih dari 40 kata ya Nah ini seperti contohnya jadi dibikin agak menjorok kedalamnya seperti ini contoh panen tahun 2007 halaman 33 menyatakan disporced analisis memerlukan kemampuan untuk menggabungkan berbagai pemahaman dia menyatakan bahwa nah ini kutipan langsungnya nah ini kutipan langsung agak menjorok kedalam ini lebih dari 40 kata maka ditulis agak menjorok kedalam Hai nah cara mengutip cara menuliskan kutipan yaitu dengan cara nama penulis Hai diikuti dengan tahun terbitan dan halaman yang dikutip contoh seperti ini Hai ini ibaratnya namanya dulu yang disebutkan Gavar 2012 mempunyai bahwa ada juga yang tadi Hai blablabla McLeod ini nama orangnya di belakang kalian ini sepertinya juga panen dari tahun dulu halaman baru apa yang dikutip sama seperti Gavar blablabla Nah jika sumber kutipan ditulis setelah yang dikutip contoh S&P blablabla dalam kurung Gavar 2012-34 jadi kita bisa melihat perbedaannya kalau dia di depan maka mengemukakan bahwa atau menyatakan bahwa itu seperti itu tapi kalau dia menulis nama pengutip di belakang nama orang yang di belakang seperti ini jadi isi kutipan dalam kurung nama yang dikutip Hai contoh Hai sumber kutipan kita ngutip dari artikel Hai B tapi kita ngutip si artis si a gitu kan misalkan saya membaca paper atas nama Hai dasmo gitu kan tapi di dalam 4 dasmo itu ada namanya kutipan arifunto maka bilang arifunto dalam dasmo Hai kalau cuma dua orang nulisnya sup and green atau sup dan green mengatakan bahwa atau kebalikannya isinya dulu kemudian dalam kurung sup and green tapi kalau dia lebih dari dua orang cukup dituliskan nama pertamanya saja kemudian dan kawan-kawan itu semuanya berlaku seperti itu Hai nah misalkan kita ngutip gitu Hai dalam kalimat kita hitung kita ngutip lebih dari dua tiga atau rujukan seperti ini contohnya Hai misalkan dalam penelitian relevan Hai beberapa studi beberapa itu kan pasti lebih dari satu kita tulis siapa yang kita rujuk moren parker kemudian titik koma cafe tahunnya titik koma Emilia titik koma jadi kalau ada lima tulisan seluruhnya gitu titik koma titik koma itu terus seperti itu Hai nah kalau kutipannya dari penulis yang sama gitu kan Hai tapi tahunnya berbeda maka diseperti ini cara penulisannya Hai Nah itu seperti itu ada juga yang tanpa nama pokoknya nanti bisa diperhatikan Hai kalau di uninda model kutipan itu tidak menggunakan catatan kaki ada di beberapa kampus ada menggunakan catatan kaki kalau kita tidak jadi maka kita harus menyesuaikan dimana kita belajar Hai dan ingat kalau yang dikutip yang dituliskan dalam sebuah kutipan itu nama belakang misalkan nama saya Yoga Budi Bakti maka yang dikutip ditulis yang disini Hai seperti disini itu bakti koma misalkan 2020 Hai Pak kalau cuma satu nama contoh dasmo ya dasmo aja dasmo koma 2020 misalkan siapa lagi Pak Rizky Ono Selamat Rizky Ono Selamat kan namanya nama belakang yang selamat koma 2020 jadi yang dikutip itu nama belakangnya Hai Hai itu nah bagaimana menuliskan daftar pustaka gitu kan Hai ingat kalau kita menuliskan daftar pustaka adalah namanya dibalik kalau sistem APA seperti tadi Rizky Ono Selamat maka selamat koma R itu kan tapi yang di dalam itu juga ditulis Rizky Ono Selamat juga jangan sampai di dalam putih penamanya selamat di dalam daftar pustaka Rizky Ono Selamat benar tapi enggak matching dan salah penulisan di daftar pustakanya nah ini ada beberapa tipe penulisan daftar pustaka Hai untuk satu orang penulis dua orang penulis dan tiga orang penulis seperti ini Hai dengan hai 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 saya akan memberikan contoh Hai nah salah satu cara mencari sebuah rujukan ataupun artikel Google entah itu buku kita bisa menggunakan Google Scholar contoh misalkan kita ngambil Hai stem Hai dalam pembelajaran Hai fisika Hai ah misalkan kita pengen ngutip ini nih yang kita kutip pada di artikel ini gitu kan Nah biasa kan kita belajar kata tulis itu takut salah titik komanya kalau kita mau simpel kita tinggal klik yang tanda kutip ini Hai dengan set Nah kita akan menggunakan sistem APA ya tinggal ini diklik set tinggal kontrol C kemudian ya Hai bih hai 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 dipaste misalkan Hai rumah hai 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 tinggal sini control V yang misalkan ini otomatis sudah sama tinggal dibikin just describe sudah nah ini kan sudah sama kan sama seperti yang kita bahas tadi misalkan nah ini kan sama tuh kalau dia seperti itu ya cara ngotifnya misalkan saya ulangi lagi soal kita pengen ngotif ini ini tinggal klik aja yang tanda kutip ini klik ini tinggal klik nah ini udah pasti bener lah nggak mungkin salah jadi kita nggak perlu takut salah dalam menulis kutipan seperti ini oke demikian yang bisa dapat saya sampaikan tentang materi bagaimana cara mengutip bagaimana cara menuliskan kutipan bagaimana cara menuliskan di daftar pusaka dengan jaya selingkung Universitas Undapresa PGRI oke terima kasih untuk atensinya hari ini saya ucapkan semoga jika apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat jika ada pertanyaan ataupun diskusi boleh hubungi saya ataupun bisa cek di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati